Musrembang, tingkat kecamatan Jambi luar kota yang digelar di kantor camat di Pijuan kemarin, membuat kekecewaan mendalam bagi para kepala desa dan BPD yang hadir. Pasalnya kedatangan para kades dan BPD ini adalah membawa segudang usulan pembangunan. Namun yang terjadi adalah pemangku program kebijakan pembangunan seperti para kepala OPD dan anggota Dewan Dapil Jaluko tidak ada yang hadir. Kades Pematan Giring yang juga selaku Ketua Badan Komunikasi Antar Desa Kecamatan Jaluko Muhammad Rashid, mengaku sangat kecewa dengan tidak hadirnya sebagian besar kepala OPD, dan tidak hanya itu, semua anggota Dewan Dapil Jaluko yang duduk saat ini tidak seorang pun yang hadir dalam Musrembang ini. Rashid bahkan mengaku jika kondisinya terus seperti ini, Musrembang hanya sebagai seremonial belaka. Padahal kehadiran OPD dan anggota Dewan sangat dibutuhkan agar mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Akibat dari ketidakhadiran anggota Dewan Jaluko ini, para kades mengancam tidak akan memilih yang duduk saat ini pada pemilihan 2019 mendatang. Kekecewaan juga disampaikan kades desa Senaung Sula ini. Ia mengatakan Musrembang ini tidak lengkap karena tidak dihadiri kepala SKPD dan Dewan. Bahkan kades Sula ini mempertanyakan siapa yang bisa menjamin usulan ini bisa terakomodir. Sementara itu, Camat Jaluko Chandra Budirosa mengaku sudah menghubungi anggota Dewan. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Camat Jaluko juga meminta agar para kades jangan terpancing emosi. Meski demikian, kegiatan Musrembang tetap berjalan hingga selesai dengan suasana yang tak nyaman. Dari Jambi, Ceki Santoso Tribrata TV, Salam Tribrata.